Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube CNC Maintenance Indonesia bersama saya, Prio, teknisi amatiran. Oke, kali ini saya mau belajar cara memperbaiki power supply tabung laser CO2. Saya sudah siapkan, ini power supply 80W, oke gak banyak ngomong, langsung kita bongkar. Terima kasih telah menonton. 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 lagi di Google. Oke ini saya pasang dulu. selamat menikmati. setelah dipasang komponen yang tadi terbakar di tes lagi untuk memastikan sudah hidup atau belum. oke indikator lampu power sudah hidup berarti power supply ini sudah dapat arus listrik. nah berikutnya ke tahap pengecekan output tegangan yang menuju ke playback. biasanya itu saya lakukan untuk memastikan power supply ini benar-benar ada tegangan yang keluar menuju ke playback. kalau ada tegangan yang keluar menuju playback, si playback itu akan menghasilkan tegangan ke tebung. nah jika tidak ada tegangan yang menuju ke playback berarti dipastikan power supply ini masih bermasalah. itu harus dicari tahu lagi. harus dicek satu-satu. jadi ini proses pengecekan output tegangan yang menuju ke playback. pengecekan output tegangan menggunakan kometer digital diarahkan ke pengukur AC. ini kita tes di jalur ini. ini jalur untuk tegangan ke playback. di tes di tombol ini. sudah ada tegangan yang keluar. coba mencah ke posisi yang lain. tidak ada juga tegangan. ini harusnya tegangannya itu mencapai 140 sampai 150 volt. di atas AC. saat ini ya tidak ada tegangan. belum tentu power supply nya ini bermasalah. bisa jadi tombol ini yang bermasalah. jadi ada cara yang kedua pakai alat yang saya bikin. terima kasih atas AC. dan terima kasih atas AC. oke, di tes lagi. ini saya pesankan dulu ini ada teganan 135 volt ini di sebelahnya sama 125.59 Oke, berarti tidak sampai 140 atau 150, mungkin masih bisa dipakai. Oke, berarti kalau pengecekan ini sudah dipastikan power supply tidak ada masalah. Tahap berikutnya, pengecekan di playback-nya. Untuk pengecekan di playback, nanti bisa dites langsung ke tabung. Atau saya juga punya alat untuk cek playback tanpa tabung. Oke, teman-teman, playback sudah terpasang. Untuk tes pertama, saya tidak menggunakan tabung, tapi menggunakan ini. Yang saya bilang, resistan ini. Daya resistannya ini 100 Watt. Nanti dicoba menggunakan alat ini sebelum pakai tabung. Jadi, untuk teman-teman yang mau mencoba service power supply, kalau tidak ada tabung, bisa menggunakan ini. Jadi, ini penggantinya tabung. Oke, kita tes. Untuk posisi kabel, ini bebas ya. Untuk kabel anoda, ini bebas mau di sini atau di sini. Tapi ini berhubung sudah dipasang. Ini kemarin saya pasang untuk kathodanya. Jadi, anoda kita pasang di sini. Dipastikan kabel ini yang terlalu kendor. Di sini, saya kasih kabel ini. Yang tetap saya pakai mili ampere. Kita coba di power kecil dulu. Bisa dilihat nanti nilai mili ampere. Yang tetap saya pakai mili ampere. Berarti bisa dibilang power supply ini sukses di repair. Kita bisa langsung ke tahap pengetesan di tabung laser. Pengecekan menggunakan tabung. Apakah nanti hasilnya normal seperti pengecekan menggunakan resisten. Jika hasilnya normal, berarti sudah pasti power supply ini sukses diperbaiki. Kita coba. Oke, kita coba. Ini mulai dari power kecil lagi. Bismillah. Kita coba menggunakan laser power meter. Kita coba menggunakan laser power meter. Kita coba menggunakan laser power meter. Menggunakan laser power meter. Nah, untuk power meter nya. Mencapai 65 watt. 5W oke teman-teman berarti belajar memperbaiki power supply klaster sukses oke teman-teman jadi kesimpulannya penyebab power supply ini rusak adalah komponen ini power anti-c thermistor biasanya saya temukan juga banyak kerusakan di playback hampir rata-rata semua kerusakan ada di playback penyebabnya kebanyakan karena tabung laser gasnya habis dipaksa untuk nyala akhirnya arus pendek balik ke playback jadi playback yang jebol nah untuk cara pengecekan power supply seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk tahu power supply ini masih bagus atau enggak ya playbacknya kita buka dulu di cek arus output yang ke playback itu harus dinilai harus dinilai sampai 150 volt AC kalau sudah dipastikan power supply outputnya ke playback sampai senilai itu berarti power supply itu komponen-komponen yang ada disini masih bagus nah jika dites menggunakan alat resistan tadi playback tidak mengeluarkan output di miliampere sudah dipastikan playbacknya rusak jadi yang perlu diganti playback oke saya rasa demikian untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencoba memperbaiki power laser oke sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati